Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Salah satu cara untuk mendapatkan dapur yang nyaman dan juga segar adalah dengan menghadirkan ventilasi udara seperti jendela. Selain berfungsi sebagai tempat bertukarnya udara, jendela juga dapat membuat dapur lebih terang karena sinar matahari mudah memasuki ruangan. Tidak hanya itu, jendela juga bisa menambah keindahan pada desain interior dapur. Nah untuk membantu kamu dalam memilih dan merancang jendela dapur, berikut ini akan kami bagikan 30 desain dapur minimalis dengan jendela yang bisa kamu terapkan di rumah. Yang pertama, dapur dekat jendela dengan gorden yang cantik. Desain dapur yang pertama ini mengusung gaya sabi dengan nuansa warna pink yang cantik. Desain dapur ini dilengkapi dengan jendela berukuran besar yang bisa menghadirkan kesegaran pada dapur. Jendela ini juga terlihat cantik dengan tambahan gorden motif bunga lengkap dengan gorden transparan di bagian dalam untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk pada ruangan. Yang kedua, dapur dengan jendela besar yang simpel. Desain dapur ini dilengkapi model jendela ukuran besar dengan list jendela yang sederhana berwarna hitam. Pilihan yang pas untuk desain jendela dapur yang simpel. Jendela juga bisa didesain dilipat atau digeser agar asap dari dapur bisa keluar dari ruangan dengan mudah. Yang ketiga, desain jendela dapur memanjang. Jika kamu suka model yang simpel, jendela dapur yang satu ini bisa jadi pilihan yang tepat. Modelnya tidak ribet karena hanya terdiri dari satu kaca. Yang menjadi keunikan dari jendela dapur ini adalah modelnya yang memanjang ke samping sehingga dapur akan terlihat lebih luas. Meskipun simpel, jendela dapur minimalis ini terlihat menawan dan modern. Yang keempat, desain jendela dapur satu bingkai. Jendela dapur ini sebenarnya mirip dengan model sebelumnya, yang berupa sebuah kaca dengan satu bingkai. Namun model jendela ini ukurannya tidak terlalu panjang. Untuk warna dan material bingkainya, kamu bisa memilih sesuai selera. Misalnya warna putih dengan material besi atau warna coklat dari kayu. Yang kelima, dapur dengan jendela kayu minimalis. Jendela dapur minimalis dengan material kayu cocok untuk dapur bergaya minimalis atau skandinavia. Kamu bisa menyesuaikan ukuran jendela dan model jendela dengan desain interior dapur, agar terlihat selaras dan juga menarik. Yang keenam, jendela dapur minimalis warna putih. Perpaduan simpel namun tetap modern, bisa kamu dapatkan ketika memilih jendela dapur minimalis modern. Model 2 sekat kaca dengan dorongan pembuka menyamping menciptakan ruangan sejuk dan nyaman. Selain itu, pemilihan bingkai warna putih menambah visual dapur terasa lebih bersih dan luas. 7. Jendela dapur sederhana dengan kaca nako Mungkin sebagian dari kamu sudah familiar dengan kaca nako. Bentuk kaca nako yang simpel namun tetap menarik dapat diterapkan pada jendela dapur di rumah. Apalagi jika kamu menyukai desain jendela minimalis yang sederhana. Kesederhanaan dari kaca nako yang terlihat jadul ini akan memberikan kesan seperti kembali ke tempo dulu. 8. Jendela dapur dari aluminium Aluminium adalah material yang banyak digunakan untuk membangunan rumah, seperti pintu atau jendela. Untuk jendela aluminium yang digunakan biasanya terdapat pada bagian kusennya. Kelebihan bahan ini adalah desainnya yang bisa dipesan sesuai keinginan. Selain itu aluminium memiliki sifat yang kuat dan juga ekonomis serta tahan rapuh dan bebas rayap. 9. Memadukan jendela dan pintu geser Kamu bisa memadukan jendela dapur dan juga pintu geser. Banyak pilihan model untuk desain jendela dapur. Ukuran jendela dapur yang kecil memang bisa dipadupadankan dengan pintu geser yang berukuran besar, sehingga suasana di dapur tetap segar dan tidak pengap. 10. Desain dapur dengan jendela ayun Dapur minimalis berikut ini terlihat sejuk dengan penggunaan jendela ayun. Memiliki desain yang simpel berbentuk kotak dengan bingkai berbahan kayu berwarna hitam, memberikan kesan yang mewah pada dapur. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar, cocok diaplikasikan di atas kompor, sehingga dapur akan tetap kering dan juga tidak lembab. 11. Dapur minimalis dengan jendela swing Model jendela pada dapur berikutnya hadir dengan desain swing dengan bingkai aluminium berwarna hitam, sehingga membuat tampilan dapur lebih elegan. Desain jendela seperti ini bisa diaplikasikan apabila dapur langsung berhadapan dengan taman belakang rumah. Suasana memasak akan terasa lebih menyenangkan dengan view pemandangan taman yang asri. 12. Desain jendela di tengah ruangan dapur Desain jendela selanjutnya adalah menempatkannya di tengah ruangan dapur. Lokasinya ini akan memberikan pencahayaan yang cukup baik pada seluruh ruangan dapur. Desain jendela dengan ukuran sedang, sehingga ruangan akan terasa terang dan lapang. 13. Desain jendela dapur dari kayu yang unik Jendela berbahan kayu memiliki keunikan tersendiri. Material alami ini akan memberikan tampilan yang hangat dan natural pada dapur. Jendela kayu juga bisa disesuaikan dengan semua gaya desain di rumah, seperti tradisional, minimalis, hingga klasik. Untuk ketahanan, sebaiknya pilih kayu berkualitas bagus dengan harga yang tentunya lebih mahal dari kualitas biasa. 14. Jendela dapur di area kabinet atas Jika bagian atas dapur kosong dan tidak dipasangi kabinet atau lemari, kamu bisa mengaplikasikan jendela dapur minimalis di sana. Jendela di bagian atas ini bermanfaat untuk mengeluarkan udara panas yang menyelimuti dapur saat digunakan untuk memasak. 15. Dapur dengan jendela geser vertikal Jendela geser vertikal adalah salah satu jendela yang cukup banyak dicari, karena cara buka jendela ini dianggap unik dan lain dari yang lain. Cara kerjanya adalah daun jendela di bagian bawah dibuka dengan menggeser ke arah atas. Kelebihan jendela ini adalah praktis, mudah dibuka tutup dan hemat tempat, serta desainnya yang menarik. 16. Dapur dengan jendela lipat Model jendela dapur selanjutnya ini adalah jendela lipat. Jendela ini juga banyak dicari karena bukaannya yang lebar, tetapi karena harganya yang lebih mahal dibanding jendela geser atau cungkit. Maka perlu pertimbangan dan dana yang cukup untuk memilih menggunakan jendela ini. Desainnya terlihat mewah dan sirkulasi udara yang didapatkan juga lebih maksimal. 17. Dapur dengan jendela geser horizontal Jendela geser horizontal adalah desain yang cukup banyak digunakan di rumah bergaya modern dan minimalis. Jendela geser ini sering digunakan pada ruangan kecil karena dapat menghemat tempat. Caranya cukup dengan menggesernya. Berbeda dengan jendela yang saat dibuka, memerlukan ruang untuk daun jendelanya. 18. Jendela dapur minimalis dengan tirai Ingin dapur terlihat manis? Kamu bisa mencoba memasang tirai untuk mempercantik jendela minimalis di dapur. Aplikasikan dengan bentuk gorden warna senada agar menghasilkan kesan modern yang cantik. Pemakaian tirai tidak hanya memperindah tampilan dapur, tapi juga berfungsi menghindari panas ketika cahaya matahari terlalu terik. 19. Desain jendela di sekeliling ruangan dapur Jika ini memungkinkan, buatlah desain jendela yang mengelilingi dapur. Jendela yang dipasang seperti ini dapat menambah sirkulasi udara dan juga jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam dapur. Dapur pun akan terlihat nyaman dan terasa segar, serta terbebas dari udara pengap. 20. Dapur dengan 3 jendela terpisah Menggunakan 3 jendela terpisah dengan ukuran besar seperti ini akan membuat dapur menjadi lebih terang dan lapang, karena jendela besar dan pencahayaan yang masuk lebih banyak. Ini cocok diterapkan untuk yang ruangan dapurnya agak tertutup atau ukurannya kecil, jadi bisa gunakan jendela yang besar seperti ini. 21. Dapur dengan 3 jendela yang menyatu Alternatif dari desain jendela besar 3 unit selanjutnya adalah dengan menyatukan menjadi satu seperti ini. Desain ini jauh lebih praktis dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, dari segi tampilan juga lebih menarik. Pencahayaan yang masuk juga banyak dan juga bisa untuk sirkulasi udara. 22. Jendela dapur dengan hiasan Desain lainnya yang juga menarik adalah model jendela dengan aksen hiasan membingkai di tepi jendela. Kamu bisa menghias dapur rumah agar tampil lebih cantik seperti dapur ini. Untuk mendapatkan suasana hijau segar, bisa ditambahkan hiasan di tepi jendela dapurnya. Pilihlah hiasan dedaunan agar kesan segar tercipta di ruangan dapur. 23. Jendela dapur di bagian atap Desain ini bisa jadi salah satu pilihan buat kamu yang ingin buat jendela yang berbeda. Juga bisa diterapkan buat kamu yang tidak memungkinkan membuat jendela di dinding. Dengan desain ini, kamu akan mendapatkan pemandangan langit biru dan juga sumber cahaya alami. Pasti akan semangat memasak dengan suasana seperti ini. 24. Jendela di bawah lemari dapur Mengganti bagian bawah lemari dapur dengan dua jendela kecil memanjang ke samping seperti ini bisa jadi alternatif desain yang diciptakan untuk ruang dapur minimalis. Dengan mengganti diding menjadi jendela, membuat kesan dapur jadi lebih lega. Kamu tidak harus membuat ukuran jendela yang besar, tapi bisa kamu buat kecil saja seperti ini dan diletakkan pada bagian tengah lemari dapur. 25. Teralis untuk jendela dapur Buat kamu yang mempunyai jendela ukuran besar dan ingin perlindungan yang lebih aman, disarankan menggunakan teralis untuk bagian jendela dapur. Tidak usah khawatir dengan desainnya, karena saat ini teralis jendela sudah sangat beragam model dan bentuknya. Salah satunya model yang simpel, tapi cantik seperti ini. 26. Jendela dapur Jika bagian sudut dapur tidak dipakai untuk lemari atau kabinet, kamu bisa memanfaatkannya untuk mengaplikasikan jendela dapur minimalis. Selain itu, bagian pojok dapur termasuk area lembab yang akan bagus jika dilengkapi dengan jendela atau ventilasi di sekitarnya. 27. Jendela dapur dengan kaca blur Desain jendela yang satu ini cocok buat kamu yang mencari suasana segar di dapur. Coba lihat desain jendelanya. Dengan kaca yang blur, menambah suasana adem di dapur. Apalagi jika sedang hujan, ditambah sedikit angin sepoi, tambah semakin nikmat suasana di dapur ini. 28. Dapur dengan jendela kecil Jendela kecil minimalis ini nampak cocok dikombinasikan dengan pintu transparan di sampingnya. Tambahkan beberapa dekorasi cantik yang akan membuat suasana dapur terasa lebih hidup. Dapur ini didesain minimalis dengan kisenset berbentuk L, dengan nuansa warna putih dan coklat yang menawan. Penggunaan warna hitam pada meja dapur juga memberikan kesan dapur yang elegan dan mewah. 29. Model jendela dapur grid Selanjutnya ada model jendela dapur grid, di mana pada bagian permukaan kacanya terdapat bingkai bergaris tipis secara horizontal maupun vertikal, sehingga membentuk kotak-kotak kecil. Jendela dapur ini akan membuat tampilan dapur jadi lebih hidup dan tidak monoton. Cocok juga untuk gaya dapur minimalis atau modern. 30. Dapur dengan jendela yang cantik Dapur yang terakhir ini mengaplikasikan jendela kaca yang memberikan suasana dapur tampak lebih lapang. Jendela kaca ini dilengkapi dengan tralis berwarna putih yang berfungsi melindungi dan juga sebagai dekorasi untuk mempercantik dapur. Kesan mewah juga terlihat pada desain jendela dapur ini. Nah itulah 30 desain dapur dengan jendela yang dapat memaksimalkan sirkulasi udara di ruangan dapur, dan juga bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Dari beberapa desain tadi, manakah menurut kamu yang paling menarik? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel resep dan inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati.